Inilah kondisi Prapto warga Dusun Jalen, desa style kecamatan Genteng, Banyuwangi saat terbaring lemas di salah satu emperan toko yang ada di Pasar Genteng II. Korban Prapto diduga meninggal dunia secara medadak karena memiliki riwayat darah tinggi. Kabol segenteng kompol Sudarmaji menjelaskan dari keterangan para sakti korban yang usianya di atas 50 tahun tersebut sebelum meninggal sempat beberapa kali mengantarkan penumpang. Saat beristirahat di atas becaknya, saksi melihat korban tiba-tiba kejang-kejang dan oleh warga sekitar kemudian diletakkan di bawah atau di emperan toko sembari menunggu pihak kesehatan datang. Saat pihak kesehatan dan pihak kepolisian datang, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Juga hanya karena pembuluh darahnya pecah, hal itu terlihat dari pupil kedua matanya berbeda. Setelah dinyatakan meninggal, korban dievakuasi ke rumah duka untuk dimakamkan. Dan pihak keluarga menolak untuk melakukan otopsi karena peristiwa ini sebuah takdir. Menurut keterangan keluarganya, itu pagi-pagi berangkat dari rumahnya untuk bekerja rumahnya itu di Stahil, ya wilayah Stahil, kemudian bekerja di Genteng Kulon, tepatnya di belakang terminal atau pasar Genteng Kulon. Kemudian sekitar jam 8.30 itu temannya ini, teman yang sama-sama tukang becah ini, pembelian saudara korban atas nama supra pro ini tidur di becahnya. Nanti curiga ya, pagi-pagi kalau sudah tidur, kemudian dibangunkan. Ternyata setelah dibangunkan, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Sehingga temannya ini yang sama-sama tukang becah ini menelpon anaknya yang ada di Stahil, memberitahukan bahwa bapaknya meninggal dunia. Akhirnya anaknya datang, kemudian dibawa pulang. Dan tidak sempat dilakukan ke rumah sakit karena anaknya sudah tahu bahwa bapaknya memiliki riwayat darah tinggi. Dan ternyata setelah dicek oleh tim kesehatan, betul dia dalam sementara diamati dan kena struk.